Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke Islamika area teman-teman Sejarah Palestina sangat penting untuk diceritakan teman-teman Dimana Palestina telah melewati berbagai zaman Mulai dari sejak zaman kanan, kenabian hingga keretangan jenis Israel Lantas bagaimana sejarah Palestina pada era para nabi Apakah Mujib Al-Aqsa adalah alasan utama Palestina harus diduki oleh umat Islam? Apakah Quran menjelaskan Palestina adalah tanah wakaf untuk umat Islam? Bagaimanakah sejarah Palestina di era para nabi? Dan bagaimanakah nama asli Palestina diberikan kepada keturunan bangsa kanan? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita menjelam lebih dalam cuy Kanan sendiri adalah nenek moyang bangsa Palestina Bangsa kanan awalnya adalah penyebab berhala Kemudian nabi Ibrahim AS dan beberapa pengikutnya pindah ke kanan Atau yang dikenal sebagai namanya Palestina Sejak abad ke-19 sebelum masehi Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Palestina adalah tanah yang diberkati untuk luruh manusia Allah SWT berfirman dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke semua negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 71 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyelamatkan nabi Ibrahim dari siksaan Raja Nambruz Lalu mengirimnya ke Palestina bersama Nabi Lut Nabi Ibrahim diutus untuk berdakwah kepada bangsa kanan Yang saat itu menyembah berhala Nabi Ibrahim yang memiliki dua istri lantas mendirikan rumah bagi istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail berada di Mekah Sementara istrinya yang satunya lagi yakni Bunda Sara Dan putra keduanya Ishak menetap di kanan Atau kini dikenal dengan nama Palestina Kemudian pada masa Nabi Musa Bangsa yang lebih kita kenal dengan Bani Israel ini teman-teman Yakni dijadikannya sebagai budak oleh Kiraun Dan bangsa Israel ini kabur dan memasuki wilayah Palestina Pada tahun 1250 sebelum Masehi Allah SWT menjanjikan Nabi Musa dan kaumnya Yahudi Bani Israel Sebagai wilayah kanan atau Palestina Agar dapat terhindar dari siksaan Fir'aun dan anak buanya Inilah yang dijadikan dalil oleh Zionis Israel Untuk menguasai dan menjajah bangsa Palestina Padahal tanah yang dijanjikan itu bukanlah keseluruhan tanah Palestina Melainkan hanya sebagian saja Namun mereka ingkar Mereka berkata Wahai Musa sampai kapanpun kamu tidak akan memasukinya Selama mereka masih ada di dalamnya Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu Dan berperanglah kamu berdua Biarlah kami tetap menanti disini Dia berkata Ya Tuhanku aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24-25 Hingga Allah SWT kemudian murkah Dan mengharamkan tanah Palestina Yang telah dijanjikan untuk kaum badi Israel ini teman-teman Allah berfirman Jika demikian Maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi Maka janganlah engkau bersedih hati Memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 26 Allah SWT dalam Al-Quran juga telah menjelaskan Bahwa keturunan dari bani Israel Akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut Allah SWT berfirman Dan kami tetapkan bani Israel dalam kitab itu Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini Ini dinyatakan dua kali teman-teman Dan pasti kamu akan menyembuhkan diri Dengan kesembuhan yang besar Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4 Sungguh hal tersebut telah terjadi Israel yang merupakan keturunan dari bani Israel Telah berada pada tingkat kesembuhan yang besar Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan Akan tetapi Allah SWT akan membangkitkan semangat kaum muslimin ini teman-teman Untuk kembali berjihad Sehingga Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina dapat kembali ke tangan umat Islam Lalu apakah Masjid Al-Aqsa dan alasan Presidina harus diduduki Islam? Hal yang perlu diketahui bahwa Qiblat pertama umat Islam bersumber dari Palestina teman-teman Tepatnya di Masjid Al-Aqsa Masjid ini memiliki sejarah penting bagi umat Islam Masjid Al-Aqsa menjadi Qiblat selama 14 atau 17 bulan setelah hijrannya umat Islam ke Madinah Pada tahun 624 Masehi Barulah kemudian turun ayat yang memerintahkan bahwa Perpindahan Qiblat umat Islam dari Masjid Al-Aqsa menjadi Ka'bah di Mekah Yang menjadi Qiblat umat Islam hingga saat ini Masjid Al-Aqsa adalah tempat bersejarah bagi umat Islam Masjid yang terletak di kota Yurisalem ini teman-teman Menjadi tempat singgahnya Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra' dan Mi'raqnya Hal ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam Dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Aqsa Yang diberkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan Tanda-tanda kekuasaan kami Bahwasannya yaitu maha mendengar dan maha melihat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 Masjid Al-Aqsa juga merupakan masjid kedua Yang mula-mula dibangun di muka bumi ini Setelah Majidil Haram yang diberkahi Dirawayatkan dari Abu Zar Al-Gifari Bahwa Rasulullah SAW bersabda Saya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai masjid yang mula-mula dibangun di atas bumi ini Rasulullah SAW menjawab Masjid Al-Haram Saya bertanya Kemudian masjid mana ya Rasulullah Rasulullah SAW menjawab Masjid Al-Aqsa Saya bertanya lagi Berapa jarak waktu antara keduanya Rasulullah SAW menjawab Menjawab 40 tahun Kemudian seluruh bumi Allah adalah tempat sujud bagimu Maka dimanapun kamu mendapati waktu sholat Maka sholatlah Hadis Riwayat Muslim Masjid Al-Aqsa juga memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan masjid-masjid yang lainnya Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja kecuali ketidak masjid-masjidku ini Di Madinah Masjid Al-Haram Di Mekah Dan Masjid Al-Aqsa Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bahkan mengatakan teman-teman Bahwa hanya sholat di Masjid Al-Aqsa Seperti sholat seribu rakaat Maimun binti Sa'ad Dalam hadis tentang berjarah ke Masjid Al-Aqsa Menyebutkan bahwa Ya Nabi Allah Berikan fatwa kepada aku tentang Baitul Maqdis Nabi berkata Tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia Maka datangilah Dirikanlah sholat di dalamnya Dan sholatlah di dalamnya Karena sholat di dalamnya Seperti sholat seribu rakaat di selainnya Maimun binti Sa'ad berkata lagi Bagaimana jika aku tidak bisa Maka berikanlah minyak untuk penerangnya Dan siapa yang memberikannya Maka sholat ia telah mendatanginya Betapa istimewanya Masjid Al-Aqsa ini teman-teman Bagi umat Islam Ini Maka apa yang telah terjadi saat ini di Palestina Seharusnya menjadi perhatian besar Bagi umat Islam di seluruh negeri Jangan sampai Zionis Israel menghancurkan Masjid Al-Aqsa di Palestina ini teman-teman Nah selanjutnya teman-teman Benarkah Palestina adalah tanah wakaf untuk umat Islam? Jawabannya iya Palestina merupakan tanah wakaf untuk umat Islam Istilah tanah wakaf pertama kali diucapkan oleh Amirul Mu'minin Umar bin Khattab r.a.w.an Setelah beliau datang ke Palestina Untuk menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis Dari pemimpin tertinggi umat Kristiani Sedunia pada saat itu Setelah sebelumnya Umat Islam berhasil menembus negeri para nabi itu Dan menaklukannya Dari kekuasaan umat Kristiani Dan ketika menyerah kalah dari Penetrasi umat Islam Pemimpin tertinggi umat Kristiani Bersedia menyerahkan dengan syarat bahwa Yang menerima kunci itu adalah Orang nomor satu dari umat Islam Yaitu penguasa tertinggi Ia adalah halifah Umar bin Khattab r.a.w.an Yang berkerudukan di Madinah Al-Munawarah Saat Umar bin Khattab Menerima penyerahan tanah Palestina Ia mengatakan bahwa tanah itu Adalah wakaf bagi seluruh umat Islam Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai kaumku Masuklah ke tanah suci Palestina Yang telah ditentukan Allah bagimu Dan janganlah kamu berbalik ke belakang Karena takut kepada musuh Nanti kamu menjadi orang yang merugi Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 21 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Palestina adalah tanah wakaf Milik umat Islam Seluruh alam ini tentunya teman-teman Maka dari itu Apa yang terjadi di Palestina Tidak seharusnya menjadi beban Warga Palestina saja Melainkan seluruh umat Muslim Di seluruh dunia Apakah kita rela Palestina dan Maitul Magdis Dikuasai oleh jenis Israel Yang ingin menghancurkannya Saya Harley Pernidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!